Gua baru beli iPad. Jadi kan lu punya iPad lama ya? iPad berapa sih ini? iPad 5. iPad 5? Nah, lu pengen ganti iPad ya? Udah ganti. Tau-tau lu beli aja ini, iPad. Iya, gua beli iPad 8 yang... iPad 8 32GB. 32GB. Kenapa lu beli ini? Sebenarnya sih, iPad 5 ini kan masih bagus performanya. Cuma ada satu fitur yang pengen gua coba. Walaupun kita dapat iPad OS baru ya. Oh, masih update sampai sekarang ya? Iya. Cuma ada satu fitur yang gua nggak bisa... Mau gua coba tapi nggak bisa, nggak ada. Apa tuh? Itu, apa namanya? Sidecar? Iya itu. Cuma bisa dari iPad sebelum ini kalau nggak salah. Oh iya. Makanya gua beli ini ya, 32GB. 32GB lagi gua hampir. Harganya berapa? Ini garansi iBox ya, sekitar 6 juta ya. 6, sekian. Oh. Tapi ada yang jual di bawah 6 sih. 32GB. Nah yang 128GB itu? 128GB itu 7 jutaan ya. Garansi iBox itu 8 juta. 8 juta? Iya. Oh iya, waktu itu gua bilang ke lu ya. Sebetulnya waktu itu gua suruh lu ambil iPad R3 kan? Iya. Karena harganya beda 500 ribu dengan yang iPad 8128 ya. Jadi iPad 128 kan 8 juta. Garansi iBox. Garansi iBox. Nah yang iPad R3 64 itu 8,5 juta. Iya. Beda 500 ribu doang, tapi storage-nya 64. Iya. Makanya gua ambil 32GB murah. Beda 2 juta. Iya, kalau 32GB murah sih. Iya. Dan gini, gini. Ini selain bisa sidecar. Yang iPad sama itu ga ada smart connector. Sama ga support pensil. Apple pensil. Iya, jadi gini. Mungkin kenapa akhirnya kita bikin video ini. Mungkin ini ya. Banyak yang bingung. Mungkin diantara kalian tuh ada yang pengen beli iPad 8 128GB. Terus bingung. Wah, kalau gua nambah 500 ribu dapet iPad R3 64GB. Iya. Nah di video ini kita coba compare ya. Mungkin kalian bisa tercerahkan gitu. Iya. Sebenarnya sih. Nah itu dia. Gua ambil 32GB. Tadinya gua pikir cuma buat nonton. Kan biasa gua buat nonton. Nonton terus sosmed, baca-baca doang. Jadi selama ini paket iPad yang lama cuma pake 20GB doang. Itu gua 128GB ini. Jadi ga kepake banyak. Nah. Buat sidecar itu kan nanti gua bakal nyimpen lebih banyak file. Nah jadi gua kepikiran. Aduh. Kenapa ga beli yang 128GB aja. Gitu. Atau mungkin iPad R3. Makanya gua bawa kesini buat bedain nanti. Lebih worth it yang mana. Jadi lu juga bingung nih. Lu mau ganti ke 128GB atau iPad R3 64 ya. Gua mau upgrade lagi. Kita cari tau sekarang. Mungkin yang pertama kali keliatan desainnya ya. Nah desainnya tuh. Menurut lu gimana? Lihat ini cakep. Lebih cakep. Karena tipisnya itu. Iya. Sama bezelnya juga lebih tipis. Ukuran bodi sih sama ya. Panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebar sama. Tapi yang iPad 8 ini lebih tebel. Lebih tebel. Jadi keliatannya memang kesan pertama. Wih iPad R3 itu keliatan sleek dan modern ya. Walaupun desainnya pake iconic itu. Tapi memang desainnya lebih. Udah keliatan banget lah. Langsung keliatan lebih cakep. Lebih cakep lah. Kewah. Terus kan bodinya sama tuh. Tapi ketebalan beda. Kita sekarang coba tes. Pake casing mod atau nggak. Casing mod apa nggak ya. Gua ada casing iPad R3 ya. Ini sih sama dimensinya. Cuma masuk nggaknya itu ya. Bisa dipaksain nggak? Nggak bisa sih. Lepas ya? Oh iya. Nonjok. Nggak bisa nggak bisa. Lebih tebel. Jadi kalau kalian mau beli casing iPad R... Eh iPad 8 jangan pake yang iPad R3 ya. Walaupun secara panjang dan lebar sama. Tapi itu kan kalau casing ya. Casing apa namanya. Jelly case gitu ya. Casing yang nutup bodi belakang. Tapi kalau aksesoris smart keyboardnya sama. Harusnya udah pasti sama. Jadi ini. Nah. Panjang lemarnya juga sama harusnya pas nutup. Pas nutup juga sama tuh. Jadi ini sama. Kalian bisa pake casing. Ini smart keyboard yang sama ya. Layar. Sekarang kita ke layar. Yang iPad 8 biasa 10,2. iPad R3 10,5. Bodi sama tapi layar sedikit berbeda. Karena beza lebih tipis. Lebih lebar sedikit. Nah ini pas gua liat layarnya ini gua rasa. Ini gua harus ambil yang iPad R3 aja. Iya. Kelihatan sih. Ini masih mirip banget sama yang iPad lama gua. Iya. Apanya? Ini nih. Kayak ada lapisan gitu. Jadi kayak lapisannya belum nempel ya. Iya. Kalau iPad R3 kayaknya udah pake OGS One Glass Solution. Jadi panel sama digitizer nya udah nempel gitu. Jadi ini kalau lu nonton nih ada tulisan. Ini tulisannya ke double. Bayang gitu kayak. Kayak reflective lah. Iya. Gak enak banget. Iya. Memang keliatan banget sih. Jadi kayak hape-hape lama lah ya. Kayak dua lapis gitu. Iya. Kayak masih ada jeda. Ada gapnya itu loh yang gak enak loh. Nah itu nanti gua mau ngetes juga buat nulis. Apakah enak atau enggak. Tapi dua-duanya sama-sama IPS. Resolusi kurang lebih sama. TPI nya sama ya. Resolusi kurang lebih sama. Kualitas layarnya gimana. Sebenarnya bagus sih. Masih bagus. Bagus ya. Dari iPad 5 nya masih bagus. Iya. Tapi kalau dari samping kayaknya jadi agak gelap gitu ya. Iya. Ini agak berbayang. Ini cerah gitu. VW Angle masih bagus. Karena IPS. Tapi ya itu. Karena belum One Glass Solution. Ini kayak kalau ada cahaya. Pantulannya tuh kayak mengganggu. Iya kayak reflektif gitu ya. Lebih mengganggu. Kalau ini kok bisa enggak ya. Iya. Makanya itu kualitas layarnya memang lebih bagus. Makanya gua lebih saranin beli yang iPad 3G aja. Nah sekarang. Dua-duanya tuh support. Apple Pencil generasi pertama. Nah dengan layar yang berbeda gini. Experiencenya sama enggak sih gitu ya. Lu selama ini enak gak sih nulis di atas ini? Atau? Benar gua enak. Enak ya? Enak. Oke. Berarti sekarang lu mesti nyobain di sini. Iya. Kan lu udah biasa nulis di sini. Jadi lu bakal lebih tahu bedanya. Oke. Ya udah lu coba dulu deh. Lu nulis di sini. Abisnya nyobain di sini. Oke. Oh iya. Oke. Gimana menurut lu? Terasa bedanya. Untuk latency sih kayaknya enggak beda jauh. Cuma terasa bedanya pas ini nyentuh ke kaca ini. Oh iya. Kayak ada yang kosong gitu. Iya. Ada gap ya. Kayaknya enggak nempel gitu ya. Iya. Jadi experience nya lebih enak di sini. Di iPad Air ya? Iya. Ya gua juga sih merasa latency nggak beda jauh kayaknya. Cuma ya itu. Kayak enggak nempel ke layar gitu. Iya. Tapi lu ngerasain deh pas nulis. Iya. Ngerasain kayak ada jaraknya gitu. Iya ini kayak... kayak... feels nya beda ya? Iya. Kayaknya iPad Air 3 kayak lapisan kacanya kayak kaca. Kalau ini kayak pakai plastik gitu loh. Oh iya bener. Kayak plastik gitu. Iya kan? Udah gitu bunyinya taktok taktok lebih penting lagi. Iya iya. Lapisannya jadi kayak ngerasa lebih mahal gini. Lebih kokoh gini. Iya iya. Cuma masalah latency sih kayaknya enggak. Iya masih enak lah. Masih enak. Masih oke banget malah ya. Oke banget. Kalau nggak ngerasain nih nulis di atas ini sih oke-oke aja. Nggak ngerasa iya. Yang mengganggu sih cuma itu taktok taktok. Terus ya ini enaknya dengan support Apple Pencil yang tadi lu bilang yang fitur Sidecar ya. Iya. Jadi misalnya kalau kalian pakai Mac OS nih. Lagi... Mungkin lagi Photoshop atau Illustrator gitu. Jadi nggak usah pakai pen tablet bisa langsung di iPad gitu. Iya. Jadi nge-masking kalau mau bikin logo segala macam itu bisa langsung. Iya. Pakai mouse kan agak susah. Iya. Mau touchpad nya juga. Iya. Jadi ini bisa menggantikan pen tablet sih. Lebih akurat lagi ya harusnya. Lebih akurat ya. Ada layarnya enaknya gitu. Iya. Soalnya kalau lo beli pen tablet kan ada dua jenis tuh. Ada yang satu pen tablet doang. Ada yang sama layar gitu. Iya. Itu mahal banget. Oh. Ya jadi... Gue nggak pernah cek harga sih. Iya gue soalnya kemarin ini cek harga mahal banget. Oke oke oke. Iya. Oh ya. iPad R3 itu ada True Tone. Kalau di iPad 8 biasa nggak ada. Nggak ada. Nggak ada True Tone. Nggak ada True Tone. Kan sama-sama ada Touch ID. Kamera belakangnya sama ya. 8MP. Paling yang beda adalah kamera depannya. Yang iPad 8 itu 1,2MP ya. Iya. Kecil banget ya. Yang ini 7MP. Iya. Kamera depan nggak kepake lah. Selvi mana pernah sih. Pake ini iPad. Iya kan? Iya. Buat video call lah. Yaudah kita ke hardware ya. Belum kita ngomongin ya. Oh ya. Performance ya. Nah ini yang spesial dari iPad 8 ya. Iya. Dia pakenya... Cipsetnya sama sama iPad R3. A12 Bionic ya? A12 Bionic. Iya. Gue pake iPad 5 aja masih enak banget performance-nya. Buat... Buat kayak buka tutup aplikasi. Mau test case segala macam itu masih enak. Enggak nge-lag? Enggak. Oh. Iya. Kayak... Memuaskan banget gitu. Apalagi iPad 8 ini ya. Iya. Nah gue kan udah pake iPad R3 kurang lebih setahun lebih lah. Enak kan? Enak sih. Smooth. Smooth. Jadi gue rasa harga segini dikasih chipset ini... Udah oke banget sih gila. Udah worth it banget gila. Di harga segini tuh... Saingannya apa sih? Android nggak ada yang bisa kasih chipset se-powerful ini. Iya gak sih? Oh iya sih. Android ya... Termasuk kelas mid-nya mereka. Jadi ya susah lah. Belum ada saingan untuk chipset ya di harga segini. Untuk chipset loh. Chipset ya di kelasnya. Paling main game. Tadi nyoba main PUBG. Sebetulnya kalau game ya sama aja kayak R3 ya. Sama karena chipset sama. Jadi settingan sama. Kayak PUBG itu... Smooth bisa hingga extreme. Balance juga bisa ini. Sampai extreme. Selebihnya bisa hingga Ultra. Terus dia bisa pakai Ultra HD juga. Nah paling pas nyoba ya. Karena layarnya kan beda tuh. Nah itu dia tuh. Layarnya beda. Kayak ini kan ada lapisan kedua. Jadi mungkin mempengaruhi kayak touchscreennya gitu. Jadi gimana menurut lo? Tadi pas gue main sih... Gak terlalu kerasa sih gue bilang sih. Enak-enak aja mainnya gitu. Gak terlalu kerasa kayak gue main di iPad 3. Gak ada. Kayak lambat gitu responnya. Gak ada. Mungkin ada ya. Di atas kertas mungkin ada. Ingat gak kayak Note 20 sama Note 20 Ultra kemarin? Oh iya kayak latensi. Kan latensi S Pennya beda tuh. Secara angka ada beda. Iya. Di atas kertas beda. Tapi pas kita coba sendiri... Mirip kan ya? Iya mirip. Mirip. Kita gak begitu berasa gitu. Mungkin sama kayak gitu. Gue gak begitu kerasa gitu. Oke oke. Mainnya enak-enak aja latensinya. Enak-enak aja. Mungkin ya mungkin. Gue gak tau lagi apa. Gue gak tau dia... Touch response nya berapa di antara kedua iPad ini. Tapi pas dirasain langsung kita... Rasain langsung enak-enak. Buat main game enak. Oke oke. Speakernya sama ya. Stereo cuman dibawa dua-duanya. Dan kualitasnya... Kita tadi udah coba. Ntar kita kasih lihat contohnya. Sama-sama enak. Ini iPad 8 ini enak. Suaranya kenceng udah gitu. Apa ya. Lumayan jernih. Tapi gue pas denger iPad R3 ini... Kok lebih enak. Lebih enak ya. Lebih clear lagi gitu. Daripada iPad 8 ini. Tapi beda dikit sih harusnya. Setuju sih. Tadi kita kan denger pertama kali iPad 8 ya. Iya. Bagus ya. Eh kalau kita coba dengan iPad R3 ternyata lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Menurut gue lebih detail sih. Lebih jernih ya. Apalagi ya pas tadi cobain lebih vision ya. Lebih jernih dikit lah. Nah jadi kurang lebih gitu ya. Perbedaannya ya. Ya jadi dibandingin side-by-side ini gue jadi tau nih mau ngambil yang mana. Nah jadi gimana. Lu mau upgrade ke 128 atau lu mending beli iPad R3 aja. Gue kayaknya bakal ngambil yang iPad R3 64 aja gitu. Dibanding iPad 8 128 ya. Iya. Soalnya 64 sebenernya jadi gak masalah buat gue. Karena dia bisa dicolok langsung pakai SSD. Pakai konektor sih. Jadi gini. Dua-duanya Lightning ya. Bisa sih ada adapternya kan. Adapternya buat colok eksternal SSD ya. Iya bener. Nah kita coba nih tadi ke iPad 8 bisa. Bisa. Tapi harus pakai power. Harus tanpa power lagi. Harus colok ke listrik. Iya harus colok ke listrik. Jadi lu kalau beli konektor yang USB. Lu harus ada konektor Lightning nya lagi. Iya. Jadi kalau lu bawa-bawa keluar repot ya. Iya. Kalau misalnya lagi gak ada colokan mau transfer data. Iya. Pakai power bank. Lebih ribet lah. Iya. Lebih ribet. Dan ternyata pas dites ke sini. Dia gak perlu pakai power. Iya. iPad R3 langsung kaget gue. Soalnya dulu gue mikir. Oh gue mau beli iPad R4. Karena pakai USB Type-C bisa langsung. Iya. Eh ternyata ini cuman lu cuman beli adapter. Bisa langsung juga. Tanpa lu perlu tambahin power ya. Iya. Tolokan power lagi. Berarti mungkin output power nya beda ya Lightning nya. Iya. Dan dulu dulu berpikir nih. Kalau iPad itu pakai external SSD itu gak membaca kan. Dulu kan kayak ribet gitu ya. Gak bisa minah-minah data. Dan ternyata ini bisa. Semenjak iPad OS baru. Oh iya semenjak iPad OS. Dia minah-minah data itu enak. Langsung copy aja ya. Kalau zaman dulu kayaknya bikin frustrasi mau minah data gitu. Iya. Enaknya iPad OS sekarang gitu. Nah ini gue merasa ngambil tempat gak apa-apa. Karena memang cuma tinggal. Beli adapter itu. Beli adapter nya doang. Colok SSD. Malah gue merasa bakal lebih rapi nanti. Iya. Karena gue harus minahin ke SSD semua. Gak kayak satu di sini, satu di sini gitu. Iya sih. iPad R3 iya. Enak sih gue juga kaget. Tadinya gue niat banget beli iPad R4. Tapi gara-gara tau. Pas nyoba itu gak perlu power jadi. Agak oh gak usah upgrade lah. Kalau gitu kalau gue cuman butuh itu doang gitu. Udah kali ya. Ya udah kali. Jadi konklusinya nih. Kalau dana lo mepet. Sebenernya iPad 32 ini gak masalah. Apalagi kalau lo misalnya. Butuh dana lagi buat beli keyboard nya. Smart keyboard. Smart keyboard. Sama Apple Pencil. Itu kan. Total bisa. 2,5 juta. 2,5 juta ya. 4,3 juta mungkin. Lu kalau beli. Yang 128. iPad 8128 atau ini. Bisa total lebih 10 juta ya. Iya. Iya. Kalau beli ini kan 6 juta tambah 2,5 jutaan. Masih 8,5 jutaan ya. Iya. Itu. Tapi kalau memang. Pilihannya antara iPad 8128 dengan iPad R364. Harga beda 500 ribu doang. 500 ribu. Gue bilang lebih worth it iPad R3 sih. Iya. Jadi. Yaudah. Gue kalau jadi upgrade. Gue bakal upgrade ke iPad R3 ini. Apa. Lo gak mau nyoba iPad R4 gitu. Gak ada habisnya kalau. Ya udah. Apa kita cobain gitu. Mungkin kalian aja yang penasaran. Apa. Iya iya. iPad R3 sama iPad R4. Nambah 2 juta worth it gak. Iya. Iya sih. Boleh juga sih. Yaudah lah. Gitu aja. Untuk video kali ini ya. Semoga bisa membantu kalian juga dalam membeli iPad. Karena saya sendiri terbantu. Setelah membandingkan kedua iPad ini. Gitu. Oke. Terima kasih udah nonton. Dan kita ketemu lagi di video lagi.